Halo guys kembali lagi bersama gue si Potter Indra Nah kembali lagi kita membahas Last Fortress Oke kali ini di bagian season pertama mau selesai guys Jadi untuk cerita di bagian season 1 Ini kita bisa melihat di bagian jalan Hagemoni Lalu ke bagian level ya Yaitu Wahyu Kiamat Wahyu Kiamatnya sendiri Ini udah ke tahap terakhir yaitu di bagian kembali ke Eden Dan memulai dimana untuk musim terbaru Yaitu musim kedua Setelah kalian dominasi Eden Jadi saat kalian mau melangkah ke bagian sini Gue ada gue dek satu persatu sedikit ya di tahapan season 1 ini Yap menjelang kalian mau selesai Usahakan kalian udah ikut aliansi yang tinggi Aliansi yang gede yang udah mendominasi Jadi mereka menuju fokus ke bagian Eden guys Jadi mereka fokus ke bagian Eden ini Jika kalian bisa sampai ikutan guildnya mereka Wow wadidaw Maka pendapatan kalian pun juga hadiahnya Gak kecil Gede banget Tetepan banyak banget ya untuk hadiah kalian Lalu di bagian kedua Di bagian kedua ini kalian setidaknya Save dulu untuk bagian rekrutan hero Jadi rekrutan hero kalian harus wajib banget Untuk kalian simpan ya Untuk menyikapi dimana Event saat kalian melewati season ke 1 Season ke 1 ini Maka kalian akan mendapatkan hero yang terbaru Sebenarnya Kalau kalian bisa mendapatkan Nanti ada untuk rekrutan hero baru ini Mendapatkan yaitu Galande Dan juga kita lihat lagi Galande Lalu satunya lagi Bernama Roger Ya ada 2 karakter Veteran yang akan masuk Ataupun drop pengi rekrutan Namun cuma 0,08% nih guys Saat pertama kali kalian bisa mendapatkan mereka Juga dapatnya ya agak Susah lah Yang penting kalian untuk gacha rekrutan hero itu Punya dulu Kalian simpan dulu sebanyak-banyaknya Setelah season 1 dimulai Barulah kalian mulai untuk gacha Lalu yang ketiga Yang ketiga adalah sistem ruby Ataupun pendapatan untuk hasil ruby kalian ya Kita bisa melihat untuk bagian eksplorasi Nanti kalian akan diterjunkan ke tempat lokasi di zona aman Dan setara dengan satu guild kalian Yang dimana kalian bisa mengambil sebuah kota tersebut Saat kalian sudah mendapatkan kota Maka kalian bisa untuk claim sebuah plot yang ada Lokasi plot yang kalian bisa kendakin adalah sebuah ruangan kosong Ruangan kosong ini Maka kalian bisa untuk claiming satu persatu Dan membuat sebuah item Nah itemnya ini kalian bisa melihat Di bagian sini kita bisa mengetahui juga Dia dari konstruksi-konstruksi Ataupun pembangunan-pembangunan lainnya Dan bisa penambahan-penambahan item lagi Saat pertama kali kalian harus fokus banget Mempunyai plot terlebih dahulu Yaitu stasiun karantina Upgrade mendapatkan lebih dan lebih Nanti plot yang kalian milikin Dari 20 bisa bertambah lebih dan lebih juga Serta-merta Dimana ini tahapan mendapatkan ruby dan juga kyanit Lalu yang keempat Yang keempat adalah hasil dari plot Hasil dari plot sendiri nanti akan ada event Hingga sampai Eden kalian selesai Eden kalian selesai di bagian pioner musim Nah di bagian sini kita bisa mengetahui Untuk tempatin titik sumber daya musim level 7 8, 9, 10 Kalian akan mendapatkan berbagai macam hadiah Apalagi di bagian hadiah ini sangatlah penting banget ya Pentingnya kenapa bang ada seribu koin kenangan Dikalikan Semakin gede level kalian Maka kalian akan mendapatkan poin kenangannya juga banyak banget nih Enak banget Apalagi lengkapin dengan event-event yang ada Dan join ke guild yang benar-benar aktif Oke guys Lalu kita lanjut ke nomor kelima Nomor kelima sendiri yaitu adalah Kita bisa melihat untuk mendapatkan sebuah kyanit maupun ruby Maka yang kalian tuju ataupun harus kalian penuhi Kita harus mempunyai sebuah penambangan kyanit ini Sembari itu kalian bisa ambil dari pertama pencarian Lalu ke bagian sumber daya musim Nah disini kalian bisa untuk melihat level 1, 2, 3 dan sebagainya Yang pertama kalian pasti untuk di bagian level 1 Level 1 checklist kalian cari terlebih dahulu Kalau di tempat lokasinya seperti ini Kita lihat jauh random Nah seperti ini Kita belum bisa nih untuk menempatin Bagaimana untuk menempatinnya Setidaknya aliansi kalian udah open Ataupun kalian mau open terlebih dahulu sendiri Kalian ambil nih pelahan kosong Ambil satu tempatin Ekspedisi Nanti kalau udah nanti bakalan hidupkan Nah saat hidup kalian bisa untuk open Dan pendapatan kalian sesuai dengan selera Seperti halnya ruby level 5 Mendapatkan 160 ruby Kalau kyanit dari yang kecil Sambama yang paling kecil yaitu level 2 Gua 20 per jam Mendapatkan 20 kyanit Maka nanti kalian juga bisa mengetahuin juga Untuk menambahkan sebuah stasiun karantina Ataupun stasiun transit Kalian upgrade ini membutuhkan sebuah Waktu 8 jam nih Ke level 10 Lalu yang dibutuhkan konsumsi ruby Dan juga kyanitnya Juga tidaklah sedikit Maka kalian harus pertumbuhkan Fokus ke bagian stasiun karantina 1, 2 dan juga level Di transit-transit ini Agar lebih cepat Dan juga plot yang kalian milikin Juga bertambah banyak Pendapatan dari kyanit pun Juga semakin gede juga Buat kalian semua guys Nanti juga ada Disini gua level 7 ya Level 7 belum ada nih guys Dilihat level 7 Oke Di bagian level 7 gua Disini ada gak ya Nah disini ada ruby level 7 Kita bisa mengetahui Kalau ada resist tidak cukup Dan juga zona bahaya Maka kalian bisa mengetahui Untuk bagian resist tidak cukup ini Titik 3 Klik aja Damage dan juga harus mengingkatkan Sebuah stasiun resist kalian Tingkatkan resist Nanti akan diarahkan tempat resist kalian Dan disini akan tertera Dimana resist kalian Yaitu plus 260 Resistance yang kalian bisa mengetahui Dimana untuk melawan Zombie yang ada disitu Lebih rendah lah Lebih rendah banget Daripada yang kalian lakukan Saat ini Juga Nah Kalau udah Maka kalian bisa kebuka Dan bisa untuk ambil plot Di level 7 tersebut Lebihin 200 Atau 900 Banding 900 Maka kalian akan mendapatkan Nanti kalau zona berbahaya 10% prajurit kalah Kalau kalian terluka Kalian mempunyai batasan 5 menit Sebelum area dari ruby ini Menjadi 100% lagi Ataupun Kalau nih kita nyerang player lain Ada kan persenannya itu Kalau kalian stop berhenti Maka Kalau mereka musuhnya Nggak sampai 0 Mereka nggak akan teleportasi Secara acak Random Dan kalau udah Kalian bisa dapetin Si ruby ini Contohannya Ibaratnya Seperti itu Oke Lanjut Yang tahap Terakhir nih guys Tahapan terakhir Yaitu adalah Coin kenangan Dan juga Untuk coin kenangan Kalian Fokus banget Dimana Untuk level-level Hero kalian Setidaknya level 70 Ke atas lah guys Naikin ke level 70 Ke atas Fokusin aja Nanti juga Kalau kalian udah Fokus ke atas Maka kalian bisa Mengambilin Sebuah plot-plot Yang ada Seperti ini Kita ambil Jalan Disini Hadiah pertama nih Mendapatkan 550 Koin kenangan Lalu ambil Di jalan Yang kosongan Kayak gini Buat ngeaktifin Plot doang Kalian akan mendapatkan 10 Koin kenangan Lalu 6 Koin kenangan Banyak banget Yang kalian bisa dapatkan Dari koin kenangan Sendiri Aliansi Ada nih Dari toko Ke bagian penukaran Jasa militer Disini ada 1000 koin Dengan pembayaran 20 Koin Perak Ada Lalu juga dari Ivan Hadiah dari Kado Lalu hadiah Dari gacha Seperti gacha Yang ada di bagian Item Hasil dari kalian Nyerang-nyerang Zombie Nambang Lalu Kayak Contohnya Melawan Mutant Kayak gitu Kalian akan mendapatkan Sedikit demi sedikit Dari ekspedisi Lalu Stack ya Battle Stack Yang ada Di bagian Eksplorasi Ini Ya Seperti itu Mendapatkan Koin kenangan Dengan Lebih mudah Nanti di bagian Season 1 ini Lebih mudah Untuk Pencarian Koin kenangan Kalian Dan juga Kalau mau Unbin Ataupun Recycle Nih Mau buang Karena plot Kalian Udah Maksimal Ya Disini 38 Per 45 Kalian Klik Aja Ke bagian Tinggalkan Seperti ini Kalian Meninggalkan Klik Nanti Membutuhkan Waktu Durasi 10 Menit 20 Menit Ataupun 30 Menit Maka Kalian Udah Bisa Untuk Buat Plot Tempat Lain Ataupun Tempat Yang Kalian Tuju Ketempat Lain Jadi Membutuhkan Proses Sedikit Demi Sedikit Tapi Nanti Endingnya Juga Cocok Dan Juga Efisien Buat Kalian Pribadi Mau Menuju Ke lokasi Mana Mau Target Kemana Mau Ke Tim Dimana Apapun Guil Kalian Teman Teman Kalian Bener Bener Aktif Asik Banget Itu Pakalan Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Guida Kali Ini Versi Gua Di Bagian The Last Fortress Undercone Versinya Potter Indra Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Sampai Jumpa Di Kemudian Hari And Bye Bye Bye